Oke, Pak akan langsung bahas Berarti untuk mencari percepatan cukup kita lihat titik A dan B Ya kan, berarti disini berlaku apa untuk mencari percepatan? Karena ada jarak berarti VB kuadrat sama dengan VA kuadrat minus 2AS dari A ke B VB-nya 1 kuadrat, VA-nya 2 kuadrat minus 2ASAB100 Berarti 1 sama dengan 4 minus 200A Ya kan, berarti 200A sama dengan 4 minus 1 A sama dengan 3 per 200 meter persekon kuadrat Dengan demikian kita bisa mencari panjang AC Panjang AC diperoleh dari V Pakai C dong ya VC kuadrat sama dengan VA kuadrat minus 2AS dari A ke C kan Nah, berarti VC-nya 0 VA-nya 2 ya Minus Minus 2A-nya ini kan, 3 per 200 dikali SAC Berarti disini ketemu 0 Kesini ya 0 sama dengan 4 minus Ini coret 100 kan Berarti 3 per 100 SAC Kita pindahkan menjadi 3 per 100 SAC sama dengan 4 Nah, SAC jarak tempunya sama dengan 4 dikali 100 per 3 400 per 3 meter Itu jarak tempunya Nah, waktu tempunya Menggunakan VC sama dengan VA minus AT dari A ke C kan VC-nya 0 VA-nya berapa tadi? 2 minus A-nya 3 per 200 TAC Berarti 3 per 200 TAC sama dengan 2 TAC sama dengan berapa? 400 per 3 detik Gitu? Bener? Bener gak? Kenapa ditambah? Kan perlambatan Ya, udah Oke ya Berarti 3 per 100 Berarti 3 per 100 Berarti 3 per 100 Berarti 3 per 100 Berarti 4 per 100